Halo guys, balik lagi dengan saya di channel ini Hari ini kita bakal membahas tentang scream guys Meneliti lebih dalam scream ya Karena kemarin kalo misalnya kalian follow ya instagram saya Itu kemarin kita sempet bahas tentang rekomendasi film horror Dan itu adalah scream ya film horrornya Nah itu gimana itu kayak cuman rekomendasi doang Kayak cuman rekomendasi gitu Tapi gak dijelasin kenapa rekomendasi Nah hari ini saya bakal menjelaskan menggali lebih dalam tentang film scream ya Nah apa sih film scream ini Scream ini seperti yang udah dijelaskan ya di instagram Kalian bisa nonton Jadi linknya kami siapkan di bawah ya Scream ini adalah suatu film horror thriller Amerika ya Yang diproduksi oleh Wes Craven Dia sudah menulis script untuk 5, 6, 7 Gak tau ada apa enggak Tapi namanya udah bagus kok Itu 6, gila itu 6 keren banget Tapi kalo misalnya dia mau bikin 7 Ya gak apa-apa Soalnya Wes Craven ini udah meninggal Dan kayaknya dia udah menulis script untuk yang ke 7 Dan seterusnya ya Nah kita bakal menggali lebih dalam Kenapa sih scream ini bisa menjadi salah satu film horror thriller terbaik ya Yang pertama adalah alurnya Alurnya itu bener-bener gizi banget dan wow Alurnya itu bener-bener sulit banget buat didebak Itu tuh kayak menyatukan elemen dari film horror thriller Lalu horror, horror psikologi Ada mystery juga puzzle Dan itu kayak suatu formula yang bagus gitu untuk film horror Biasanya film horror kalo bisa kita liat tuh Hantu doang, hantu doang itu Kayak hantu ujung-ujungnya Hantunya juga dipanggil manusia Kayak ritual-ritual Ya gitu lah Sebenernya gak cuman film horror scream yang bagus Saya suka semua film horror Yang emang bagus Ya contohnya kalo misalnya kalian mau rekomendasi selain scream Bisa ada Orphan Ada juga ada Final Destination Ada apa lagi ya Serbian Film Tapi Serbian Film gak mungkin Karena itu parah buat film ya Gak mungkin dibahas sekarang Tapi kalo soalnya kalian mau Saya mengaku tentang Serbian Film Mungkin nanti bisa ditulis ya di komentar Oke kembali ke screen Di screen ini Jujur setelah Saya nonton Dari seri pertama Sampai dengan ke-6 Itu jauh dari kata de-like Beneran Beneran Paling ada beberapa hal Yang saya gak ngerti Tapi Itu lewatin aja lah Filmnya bagus kok Gak apa-apa Oke Kayak gitu Jadi ya Jadi dari 1-6 Bisa dibilang screen ini Menurut saya Gak ada de-like Oke Mungkin buat orang lain beda Ya terserah kalian mau komen ya Tapi menurut saya yang paling juaranya ya Screen Screen ini ya Screen pertama tentunya ya Oke sekarang Kita bakal ranking semua film screen ya Tentu aja Kita bakal ranking Karena ini udah 6 seri Dan Kalau misalnya gak di ranking Kayaknya seru gitu ya Kalian bisa Kalian bisa Biar kalian bisa tahu Yang kurang yang mana Yang bagus yang mana Bukannya gitu ya Yang bagus yang pertama Bukannya screen pertama Yang Tahun 96 Itu film horror Bener-bener legend banget Asli tuh Bener-bener Mengubah dunia Ini ada di dunia Film horror Film slasher Itu wascrime Bener-bener Bener-bener keren banget Karya pertamanya Selanjutnya ada Scream 2 Tentunya Scream 2 ini Kalau screen pertama itu Bener-bener Bagus Scream 2 ini bagus Tapi ditambahin Porsi Slashernya Porsi sadisnya Ditambahin Ini bener-bener Kayak Wah Tambah panjang Juga durasinya Dan Yang ketiga Kita punya Screen 4 Scream 4 ini Mungkin banyak dari kalian Yang gak setuju Tapi menurut saya sendiri Screen 4 itu lumayan seru Dan Bisa dinikmati Dan juga Lumayan seru juga Ceritanya Tentang Aduh Saya gak mau spoiler Disini Kalau kalian mau nonton Itu ada di catch play guys Lumayan guys Nonton itu Buat marathon Buat sama Temen Sama Pacar Sama Siapa Sama Slingkwan Pokoknya seru banget Kalian nonton guys Itu Film horornya seru banget Oke next Ya ini Ketiga Ketiga Screen 4 Yang keempat Yang keempat itu Scream 5 lah Tentunya Scream 5 ini Asli keren guys Kalian nonton 2022 Film screen Udah puluhan tahun Udah sekian puluhan tahun Ternyata Masih bagus Formulanya Gila Berikutnya ada Screen 6 Dan yang terakhir Ada Screen 3 Saya gak terlalu Gak suka Screen 3 Why I like Screen movies I like Series of the screen But Ini film Yang bener-bener Berbeda Dari film Originalnya Alurnya Ya Aduh Ujung-ujungnya Oke Nah Buat kalian yang nonton Screen udah jelasin Kalian bisa nonton Di catch film Kenapa malamu termuter Gak apa-apa Nah Ya begitu guys Untuk alasan Saya Tentang film screen ini Kenapa filmnya Worth it untuk ditonton Kenapa filmnya itu Harus kalian tonton Dan Mungkin kayak untuk Segini aja Untuk video kali ini Jangan lupa kalian Untuk like, comment, share Dan subscribe Saya pamit See you in the next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa